Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di GoHealthy Cara Tepat Hidup Sehat. Saya Dinlau senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua tentunya. GoHealthy sudah mempersiapkan banyak hal untuk Anda hari ini, solusi kesehatan yang paling tepat untuk Anda semua. Sudah ada bersama kami di sini Ibu Eka Hikmawati. Apa kabar Ibu? Selamat datang di GoHealthy. Baik, terima kasih banyak Mas Edwin. Awet muda banget, 17 tahun kayaknya nih. Boeka, tentunya di sini kita tidak sendiri. Saya kenalkan dengan para praktisi kesanan juga rekan saya, di sini ada Amanda, ada Mas Boeka dan juga Mbak Prati. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan pemirsa, jangan lupa bahagia. Taukah Anda yang pertama ini mengenai HbA1c? Diabetes penting melakukan pemeriksaan HbA1c. Mbak Prati, tolong dibantu jelaskan ya. Ya, HbA1c ini merupakan bentuk hemoglobin atau bagian dari sel darah merah yang berikatan dengan gula darah. Hasil HbA1c biasanya diukur dalam bentuk presentase. Jadi kalau misalkan di atas 6,4 persen, itu menandakan bahwa kadar gula darah Anda belum terkendali selama 3 bulan. Nah, tes HbA1c merupakan tes darah yang bertujuan untuk mengukur kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Jadi berbeda pemirsa di rumah dengan yang pemeriksaan gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Kenapa? Karena kalau misalkan pemeriksaan gula darah sewaktu atau kadar gula darah puasa, itu cuma pada saat kadar gula darah saat dilakukan pemeriksaan itu saja. Sedangkan HbA1c rata-rata. Itu mengapa pada penderita diabetes itu dianjurkan melakukan pemeriksaan HbA1c per 3 bulan sekali. Sedangkan untuk kita yang masih sehat per 6 bulan sekali agar hasilnya lebih akurat. Mari kita lihat ini sedikit cuplikan, kita bisa melihat perjalanan hidupnya. Hidup dengan diabetes, tapi saat ini sudah ada solusi dengan teknologi laser. Mari kita lihat. Eka Hikmawati. Di usianya yang sudah 70 tahun ini, ia masih memiliki tubuh yang bugar dan sehat. Bahkan, Eka masih sangatlah produktif. Namun, untuk bisa mencapai hal ini, tentu tidaklah mudah. Pasalnya, Eka sempat mengalami sejumlah masalah kesehatan. Ketika usianya menginjak lima puluhan tahun, Eka sempat jatuh sakit karena terserang stroke. Anggota tubuh bagian kanannya sempat terasa lemah dan sulit digerakkan. Struk ini terjadi karena Eka memiliki riwayat hipertensi, kolesterol, dan gula darah yang tinggi. Namun, berkat semangatnya untuk bisa pulih, kini Eka sudah bisa beraktivitas kembali. Serangan stroke tersebut membuat Eka sadar bahwa mengatur pola hidup sehat sangatlah penting. Dan untuk membantu proses pemulihan stroke-nya, Eka juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini berkat upayanya, berbagai penyebab kondisi stroke-nya sudah terkendali dengan baik. Eka pun dapat menikmati masa tuanya dengan jauh lebih bahagia. Ibu Eka, tadi saya lihat foto-fotonya saya iri loh. Saya iri karena Ibu Eka 70 tahun, tapi masih aktif bekerja. Rahasianya apa Ibu? Prinsipnya adalah bersyukur atas segala yang diberikan Yamaha kuasa kepada kita. Dan harus tetap berusaha untuk yang berbuat sebaik mungkin. Bu, langsung aja Ibu. Yang saya mau tanyakan adalah setelah menggunakan teknologi laser, kemajuan kondisi kesehatan apa saja yang Ibu alami? Saya kayaknya merasa muda lagi. Merasa muda lagi? Ya, berlebihan mungkin. Tapi di saat usia saya 70, saya masih dipercaya untuk memegang suatu perusahaan oleh pemimpin perusahaan itu yang notabene seumur dengan anak saya. Lahir tahun 79. Hebat, hebat. Jadi ya itulah. Oke, Ibu. Kalau bicara angka, Ibu. Tadi ini saya khawatir tentang tensinya. 200 per 160 dulunya. Sekarang berapa, Bu? Setelah memakai teknologi laser? Sekarang lataran 130 per 90. 130, 90. Enggak cuma itu. Kolesterol 300an sekarang berapa? 140 sampai 150. Bagus. Gula darahnya 400an sekarang berapa? Sekitar itu juga 140, 150. Yang sewaktu. Kalau yang puasa antara 120an. Oke, tadi Mbak Pritu sudah jelaskan HBA 1C juga penting. HBA 1C sekarang berapa, Ibu? 5,7-5,8. Oke, satu lagi, Ibu. Satu lagi. Asam uratnya berapa sekarang, Ibu? Kira-kira sekitar itu juga. Biasanya dulu sekitar 8, sekarang 5,7 gitu. Bu, selain tadi angka-angkanya, Ibu. Apalagi yang Ibu alami, apalagi Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser, tidurnya bagaimana, Ibu? Enak sekali deh. Kalau dulu 2-3 jam aja mungkin harus berusaha, berupaya gitu ya. Sekarang pelor. Nempel aja, molor gitu. Berarti kualitas tidur, ini kan menghasilkan kualitas kesehatan yang lebih baik, bener ya? Nah, Ibu ini sendiri kan gejala stroke ini tidak main-main. Dulunya katanya benar-benar lumpuh, Bu. Tidak bisa berjalan, benar Ibu? Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, karena sebelah kanan tubuh saya totally lumpuh gitu, karena penyumbatan otak kiri. Setelah satu tahun setengah, saya bisa berjalan, masuk kantor lagi, dan perlahan-lahan mulai menata lagi, dan mulai rutin minum obat. Karena saya dulu agak abai dengan obat. Oke, dulunya bandel, Ibu. Tapi sekarang kita lihat, bagaimana pergerakan tangan kanan bisa tolong dipraktikan, Bu. Tidak ada masalah. Coba begini, Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Nah, Ibu, terakhir. Sebelum para praktisi kesehatan memberikan kita solusi tambahan, Ibu, apa yang Ibu rasakan, terutama yang paling berkesan ketika menggunakan teknologi laser? Rasanya, ya itu tadi, kok saya penuh semangat gitu ya? Jadi kayaknya kok gak kerasa 70 gitu. Jadi bisa pengen jalan-jalan, lagi pengen itu malah. Jadi kayak mengalami yang dulu waktu saya di umur 40-50 gitu, kayak berulang kembali. Jadi apa yang dialami oleh Ibu ini, penyebab dia stroke, itu kan darah yang kental. Dengan kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi. Nah, si teknologi laser ini ketika dinyalakan, gumpalan-gumpalan darah yang menyebabkan pengentalan darah itu, dia akan diureikan. Sehingga aliran darah menjadi lancar. Kemudian kolesterol dan gula yang tinggi di dalam darah tadi yang menyebabkan kekentalan darah dan gumpalan darah, dia akan diubah menjadi yang namanya energi oleh yang namanya mitokondria. Sehingga kadar gula turun, kadar kolesterol turun, tetapi energinya meningkat. Makanya 70 tahun, kayak rasa 40 tahun tuh. Nah, dioksidnya diaktifkan kembali oleh teknologi laser, terutama sinar birunya. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darahnya melebar, dan tekanan darahnya juga seperti yang Ibu alami, menjadi menurun dari 200an menjadi 130 per 80 atau per 90. Kemudian lalu sinar kuningnya, kan ada tiga sinar tuh ya. Sinar kuningnya itu yang Ibu alami. Saya kelihatan awet muda, ya karena apa? Tidurnya nyenyak. Yang katanya biasanya 2-3 jam, sekarang tidurnya bisa sampai 6-7 jam. Yang dibutuhkan semakin tua itu kita butuh loh tidur yang lebih banyak. Bukan karena apa-apa? Karena kita butuh rehabilitasi daripada sel-sel tubuh kita. Dan orang-orang yang kurang tidur biasanya dia akan kelihatan tua, dan juga dia tidak bahagia, imunitasnya juga mendurun. Kemudian sinar kuningnya juga membantu mengaktifkan kembali endorfin, hormon kebahagiaan. Sehingga kelihatanlah orang-orang yang menggunakan teknologi laser itu menjadi lebih bahagia. Seperti itu. Bu Eka menjadi inspirasi buat kita semua. Sukses dalam kesehatan dan juga sukses dalam masa pensiunnya. Jadi buat pemirsa di rumah yang saat ini sedang berjuang, ingin pulih dari stroke, ingin mencegah stroke, sudah tahulah ada faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau yang masih muda nih, yang biasanya banyak yang nge-over PD. Bilangnya semuanya bagus, padahal belum periksa. Saya ingin mengajak kalian semua untuk segera gunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Nah, yang dilakukan oleh Bu Eka adalah menggunakan dokter laser secara rutin pemirsa, dua kali sehari untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Jadi manfaat dari teknologi laser dokter laser ini seperti yang telah dijabarkan oleh Mas Boyka sendiri banyak sekali dan salah satunya adalah agar kualitas darah kita dan pembuluh darah kita ini baik. Penggunaannya juga sangat mudah, terlebih juga di sini juga ada yang namanya intranasal. Ini bisa digunakan khususnya untuk Anda yang saat ini berjuang dari stroke dan ini bisa membantu Anda terhindar dari yang namanya stroke berulang. Penggunaannya cukup dua kali sehari pemirsa di pergelangan tangan sebelah kiri Anda dan juga ini pastinya merangsang ya titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Jadi pemirsa sekarang tunggu apa lagi? Ayo kita sama-sama belajar dari pengalaman Ibu Eka ya meskipun sudah pernah mengalami komplikasi sebelumnya tapi tidak patah semangat untuk bisa bangkit kembali. Teknologi laser kan ini upaya dari luar. Betul. Nah tetapi kita perlu mengingat bahwa upaya dari dalam juga harus kita tingkatkan. Kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi yaitu antioksidan, vitamin, dan mineral khususnya untuk kaum-kaum yang rentan misalkan yang sudah menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi sudah berusia lanjut atau seperti Ibu Eka yang pernah sudah mengalami komplikasi karena kan memang radikal bebas ini ada di mana-mana pemirsa di rumah gak bisa kita hindari lagi nih zaman sekarang misalkan asap rokok, polusi udara kita semua pasti bernapas secara tidak langsung paparan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita itu tinggi. Dampaknya apa? Tensinya, misalkan pada Ibu Eka tensinya bisa menjadi semakin tidak terkendali lalu bisa aja diabetesnya menjadi semakin tidak terkendali bisa memicu serangan komplikasi berikutnya bisa serangan jantung, serangan struk bahkan bisa beresiko terjadinya kanser untuk itu kita harus tangkal radikal bebas dengan mencukupi kebutuhan antioksidan jadi antioksidan yang baik itu adalah misalkan satu dari pine bug atau si kulit pohon pinus ini tinggi akan kandungan prosianidin maupun katekin yang bisa menjaga kesehatan darah dan pembeluh darah baik untuk anda yang menderita hipertensi, kolesterol tinggi terlebih lagi ada juga alga merah yang mengandung astasantin nah astasantin ini kasta tertinggi pemirsa di rumah itu adalah darah raja dari segala antioksidan sifatnya sangat powerful dan juga bisa menjaga kesehatan otak, jantung, kulit jadi EvoLife ASN ini memiliki 10 kandungan antioksidan lengkap dengan vitamin dan juga mineral cukup konsumsi 2 tablet sehari ini sudah dapat mencukupi asupan antioksidan harian anda ya pastinya melengkapi juga vitamin dan juga mineral kebutuhan kita sehari-hari dan karena memang manfaatnya yang begitu luar biasa EvoLife ASN sendiri ini sudah dikonsumsi oleh atlet internasional artinya apa? artinya segala kandungan yang ada di EvoLife ASN ini aman untuk kita konsumsi jadi pemirsa ayo kita sama-sama atasi masalahnya jika komplikasinya tangkal radikal bebas tingkatkan kesehatan dengan dokter laser dari luar dan EvoLife ASN dari dalam tubuh kita baik pemirsa mari kita sama-sama lakukan pilar hidup sehat dan juga gunakan dokter laser alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan manfaat penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi mencegah komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, seruk, gagal ginjal, dan lain-lain kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan dokter laser dari dalam juga perlu kita tingkatkan dengan konsumsi antioksidan, vitamin, dan juga mineral semua itu sudah ada dalam bentuk suplementasi ada dalam produk EvoLife ASN dengan konsumsi dua tablet sehari sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap segera dapatkan paket dokter laser atau Eculaser dan juga suplemen EvoLife ASN dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara detail dan juga cara mendapatkannya Ayo pemirsa atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas tingkatkan kesehatan kita dengan dokter laser dan EvoLife ASN sekarang juga Pemirsa kembali lagi di Go Healthy cara tepat hidup sehat Nah pemirsa, narusumber kita kali ini Ibu Eka sesuai dengan namanya Eka Hikmawati ada hikmah dalam kehidupannya di mana diabetes bukan akhir dari segalanya dengan pola hidup sehat dan tentunya dengan penggunaan teknologi laser kondisi kesehatannya sudah jauh lebih membaik kita bisa lihat kita bisa berbicara dengan Ibu Eka secara lancar tidak ada lagi gerakan yang susah dilakukan bahkan kelumpuhan itu sudah berlalu tapi tentunya kondisi kesehatan ini harus terus dipelihara sama juga seperti Anda mungkin Anda butuh teknologi laser saat ini juga Oke nah pemirsa ini janji saya tahukah Anda manfaat zinc satu mineral untuk menunjang kesehatan otak kita Mas Boika tolong dibantu Jadi pemirsa zinc itu apalagi di dunia dokter kandungan itu termasuk dunia yang paling banyak menggunakan zinc terutama yang pertama tentunya adalah sebagai mineral membantu kesuburan baik pria maupun wanita Artinya apa? Artinya dengan mengkonsumsi zinc dia akan meningkatkan kualitas spermatozoa jumlahnya akan meningkat bahkan dengan mengkonsumsi zinc tersebut sampai naik jumlahnya menjadi 35% yang kedua juga memperbaiki juga kondisi daripada indung telur dengan kemudahan terjadinya ovulasi dan sebagainya tapi yang kedua adalah dia tetap berfungsi sebagai antioksidan kok antioksidan ini penting banget karena bisa membantu untuk mengatasi radika bebas yang menimpa diri kita karena kita hidup di dunia yang penuh dengan polusi Nah yang juga banyak orang tidak ketahui adalah ada fungsi-fungsi pada otak fungsi kognisi, fungsi pertumbuhan, fungsi neurotransmitter syaraf dan juga adalah yang terpenting juga adalah fungsi untuk memelihara kesehatan otak kita itulah gunanya zinc yang bisa didapatkan dari berbagai macam sumber termasuk yang paling sering di para nelayan itu adalah pada seafood tapi kan kita mesti nyari seafood susah jadi kita bisa juga mendapatkan dalam bentuk yang lebih dalam bentuk suplementasi betul sekali jadi zinc itu mineral esensial pemirsa di rumah esensial artinya penting dan tidak bisa diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri kita memerlukan tambahan dari luar kalau misalnya ditanya asal dari mana aja agak sulit untuk mencapai kebutuhan harian kita itu mengapa dibutuhkan suplementasi yang mengandung antioksidan, multivitamin lengkap dengan mineral khususnya zinc cocok untuk Ibu Eka dan juga untuk pemirsa di rumah yang saat ini mungkin sudah menderita stroke, ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi yuk kita jaga kesehatan otak kita Ibu Eka tentunya sudah dapat ilmu baru ya ternyata ada suplementasi zinc dan juga sebagai antioksidan yang saya mau tanya saat ini tentunya pemirsa juga perlu belajar waktu Ibu terkena stroke, dampak terburuk, tersusah, terdalam yang Ibu rasakan waktu itu, itu apa Ibu? merasa menjadi manusia tidak berdaya dan terus terang saya menyalahkan Tuhan yang di atas tapi ternyata memang hidup ini sudah diatur jadi kita harus menerima dan harus menerima apa adanya dan tetap berusaha untuk sehat yang kita terinspirasi ya dari Ibu ini adalah apa? dia take action, dia ingin sehat, dia ingin mendampingi cucu-cucunya dan salah satunya adalah dengan mengubah pola hidup dan menggunakan teknologi laser tapi pada prinsipnya teknologi laser itu adalah membuat darah yang kental menjadi lancar pembuluh darah yang kaku menjadi lebih baik dan membuat nitric oxide itu bekerja di seluruh tubuh kita sehingga aliran darah ke seluruh organ-organ vital kita menjadi lebih lancar dan apa akibatnya? akibatnya organ-organ vital kita mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup ya teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Eka ini digunakan pada area pergelangan tangan ya nantinya perangkat lasernya itu sudah didesain titik-titik lasernya menyesuaikan anatomi tubuh kita jadi memang mentargetkan pada pembuluh darah nadi ada arteri radialis, arteri ulnaris dan juga titik-titik akupuntur manfaatnya nanti kualitas darah dan pembuluh darah kita meningkat sehingga tekanan darah kita terkendali seperti yang dirasakan oleh Ibu Eka ya betul ya Bu ya lalu metabolisme tubuh kita meningkat sehingga nantinya energi kita bertambah makanya Ibu Eka rasanya kayak umur 40-50 ya sat-sat-sat lagi bayangin loh di usia 70 tahun masih bisa memimpin sebuah perusahaan itu luar biasa ditambah lagi teknologi laser ini ada ekstensinya pemeriksa di rumah bisa digunakan secara intranasal nantinya pembuluh darah di area kepala ya menjadi lebih elastis aliran darah menjadi lebih baik bisa mencegah terjadi stroke berulang membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik dan khususnya untuk para lansia kita kan gak mau pikun ya mencegah demensia, Alzheimer itu juga bisa Anda peroleh manfaatnya dari penggunaan teknologi laser tentunya teknologi laser merupakan upaya tambahan yang kita lakukan dari luar tubuh ingat bahwa nutrisi merupakan salah satu dari empat pilar pola hidup sehat terutama masalah pola makan makanya kita membutuhkan suplementasi antioksidan dari luar untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, antioksidan, vitamin, dan mineral harian kita nah untuk pemirsa di rumah juga sama saya menyarankan untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser suplementasi antioksidan ini merupakan suplementasi yang cocok sebagai kombinasi yang tepat untuk upaya Anda dalam meningkatkan kesehatan dalam memilih suplementasi antioksidan tentu yang pertama harus alami berasal dari tubuh-tumbuhan karena jelas efek sampingnya jauh lebih sedikit yang kedua adalah dia dalam dosis yang memang diperlukan oleh tubuh kita tidak terlalu berlebihan tidak juga kurang dan yang ketiga tentunya dia dibuat dalam satu bentuk tablet tetapi sudah semuanya ada di tablet itu sehingga kita mengkonsumsinya dengan cara yang mudah nah pemirsa yang pasti Evo Life IS10 ini adalah satu jawaban untuk Anda karena apa? karena jawabannya Evo Life IS10 ini memiliki 10 antioksidan lengkap dengan vitamin dan juga mineral jadi Anda tidak perlu pusing-pusing lagi mencari suplemen di luar sana dan yang pasti takarannya sendiri presisi artinya memang memenuhi kebutuhan antioksidan harian Anda juga vitamin dan mineral tidak berlebih, tidak juga kurang Evo Life IS10 ini mendapatkan sertifikat BSCG pemirsa apa sih sertifikat ini gunanya? sertifikat BSCG ini hanya diberikan kepada suplemen yang benar-benar bebas dari bahan kimia sintetis benar-benar 100% alami sehingga aman untuk dikonsumsi kita juga memiliki yang namanya teknologi bio-release jadi daya larut dari Evo Life IS10 ini tinggi sekali lebih dari 95% bayangkan pemirsa di luar sana suplemen rata-rata hanya di bawah 50% artinya daya larut dari Evo Life IS10 ini hampir dua kali lipat dan artinya lagi segala macam kandungan yang ada dalam Evo Life IS10 ini bisa kita rasakan secara maksimal karena dapat terserap ke dalam tubuh dan tidak hanya itu secara keamanan sendiri Evo Life IS10 ini sudah terdaftar pastinya di badan pom dan bahkan dari prosedur pembuatannya sendiri ini standar farmasinya Quality Control Pharma IQ jadi sudah melalui proses 50 kali pengujian agar hasil dari produk tersebut benar-benar bebas dari bahan kimia dan aman untuk dikonsumsi ibaratnya seperti pohon kita ingin menumbuhkan suatu pohon itu agar bisa tumbuh dengan baik rindang dan juga buah-buahannya lebat nah pohon ini membutuhkan yang namanya pupuk nutrisi dari pupuk dan juga air bisa gak kira-kira kalau misalnya hanya dipenuhi oleh salah satunya aja misal pohonnya hanya dikasih air saja bisa tumbuh dengan baik mungkin bisa tumbuh pemirsa tapi tidak maksimal karena itu kalau misalnya pupuk saja yang dikasih pohonnya juga tidak bisa tumbuh dengan baik karena itu membutuhkan dua kombinasi ini sekaligus yaitu air dan juga nutrisi dari pupuk sama halnya seperti tubuh kita pemirsa yang memerlukan aliran darah yang lancar yang dapat kita lakukan dengan menggunakan dokter laser dan tubuh kita sendiri bisa bekerja secara optimal terutama sel-sel tubuh kita dengan nutrisi yang lengkap dari antioksidan, vitamin dan juga mineral dari EvoLife AS10 jadi ketika aliran darah kita sudah lancar oleh penggunaan dokter laser kita tambahkan lagi nih nutrisi untuk sel-sel tubuh kita agar bisa berregenerasi dengan baik dan bekerja dengan baik dengan mengkonsumsi dua tablet EvoLife AS10 per hari hasilnya sel-sel di tubuh kita bisa bekerja dengan baik contoh misalnya sel di mata kita mata kita ternutrisi dengan baik akhirnya bisa melihat dengan jelas lalu sel-sel di otak kita ternutrisi dengan baik maka otak kita kemampuannya juga meningkat daya pikir kita, daya ingat kita juga meningkat kalau jantung kita yang ternutrisi maka organ jantung kita bisa memompat darah dengan baik kami dari Gogomol selalu memberikan produk berkualitas karena itu kami juga merekomendasikan EvoLife AS10 ini untuk melengkapi dan menjempurnakan kesehatan tubuh Anda jadi konsumsi EvoLife AS10 dua tablet sehari dan gunakan dokter laser dua kali sehari sekarang juga oke pemirsa itu dia solusi demi solusi sudah kami berikan tentunya perlu take action sama seperti Ibu Eka sudah take action pakai teknologi laser tambah lagi Ibu ya, suplementasi ya nah pemirsa mari lakukan pilar hidup sehat gunakan teknologi laser juga sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan bisa terapi di mana saja dan kapan saja pemirsa manfaatnya penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi mencegah juga komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal dan lain-lain kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan dokter laser dari dalam juga perlu kita tingkatkan dengan konsumsi antioksidan, vitamin dan juga mineral semua itu sudah ada dalam bentuk suplementasi ada dalam produk EvoLife AS10 dengan konsumsi dua tablet sehari sudah memenuhi dan kebutuhan harian kita antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap segera dapatkan paket dokter laser atau EvoLife AS10 dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kacana pemirsa call center dari Gogo Mall akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail dan juga cara mendapatkannya ayo pemirsa atasi masalahnya cegah komplikasinya kita tangkar radikal bebas tingkatkan kesehatan dengan dokter laser dan EvoLife sekarang juga jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati ro